Pesawat pembom Rusia Su-34 menyerang pos komando dan markas temporer angkatan bersenjata Ukraina di arah Donetsk Selatan. Serangan dilakukan menggunakan bom udara terarah Hefa B-500 dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapat informasi mengenai hancurnya sasaran, pesawat kembali ke lapangan terbang keberangkatan, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia, 18 Maret 2024. Terima kasih telah menonton! Angkatan bersenjata Ukraina 18 Maret, mencatat 72 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 14 rudal dan 75 serangan udara, 95 serangan dari sistem salvo roket. Rusia menyerang Ukraina menggunakan 22 kendaraan udara tak berawak tipe, Syahed. 17 dari drone penyerang ini dihancurkan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan udara Ukraina menyerang 6 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 3 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 18 Maret, melansir Rusia kehilangan total 431.550 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 810 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Jumlah Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.